Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan penggantian jabatan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juwaini Yusuf, pasca ibu kota diterjang banjir besar akhir pekan lalu. Kepala Dinas Sumber Daya Air kini dijabat oleh Yusmada Faisal, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pembangunan dan lingkungan hidup, Sekretariat Daerah DKI Jakarta. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan, pergantian jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk hal yang biasa lantaran adanya kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mempertimbangkan prioritas pembangunan kota Jakarta dan kompetensinya. Dirinya juga menampik jika pergantian Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juwaini Yusuf, dikaitkan dengan adanya masalah personal orang per orang. Dimana Juwaini Yusuf yang kini mengembang jabatan sebagai wakil wali kota Jakarta Utara juga dinilai telah berhasil mengurangi kenangan, banjir, dan juga mempercepat surutnya air. Jadi rotasi, mutasi, atau pergantian di setiap institusi termasuk memperolekannya itu sesuatu yang biasa. Jadi tentu kami, Pak Gubernur, dalam mengambil kebijakan mempertimbangkan banyak hal selain peraturan, regulasi, ketentuan yang ada, juga mempertimbangkan prioritas prioritas daripada pembangunan kota Jakarta. Dan juga kita selalu setiap rotasi mempertimbangkan juga selain efektivitas kota Tensi. Tapi sekali lagi, rotasi ini tidak ada masalah dengan personal orang per orang yang ada di Pemprox. Jauh ini seluruh jajaran telah bekerja sebaik-baiknya dan mencapai hasil yang kita harapkan bersama sebagaimana kita ketahui. Terima kasih telah menonton!